Halo semuanya, Assalamualaikum Di video kali ini aku mau membuat nasi kuning ya Banyak ada beras, aku pakai beras 2 gelas ini ya 2 gelas masak nasi Terus ini ada air 300 ml Aku pakai santan sasetan ya, ini cuma 1000 rupiah Terus ada kunyit Garam, 2 lembar daun salam Dan 1 batang serai Beras harus kita cuci bersih dulu Oke ya, sudah bersih Lalu ini batang serai harus kita gebrek dulu Kita masukkan jadi satu ke beras 2 lembar daun salam Terus ini santan bukunya kita masukkan juga Tambah setengah sendok makan kunyit bubuk Setengah sendok makan ya, campur jadi satu Lalu masukkan air 300 ml Tambah 10 sendok makan Garam Garam halus ya 10 sendok makan Lalu kita aduk menjadi satu Seperti ini Sudah kudang berata, sekarang kita masak pakai rice cooker Oke teman-teman Kira-kira ini nasi sudah matang Seperti ini Ini belum matang beneran ya Kita harus aduk-aduk seperti ini Biar tersampur rata ya Biar tersampur rata ya Ini sudah matang beneran Ini sudah matang beneran Ini sudah matang beneran